Petugas kepolisian sektor Cipatat menembak seorang tersangka pencurian roda 2 di kawasan SPBU Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan tersangka, kepolisian menyita sejumlah barang bukti kejahatan, yakni 2 unit motor dan kunci astag. Tersangka berinisial AA mengaku melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor ketika korban tengah beristirahat melakukan makan sahur di SPBU Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku yang merupakan residivis tersebut melakukan aksinya bersama rekannya. Tersangka melakukan aksi pencurian dengan menjebol kunci kendaraan menggunakan kunci astag. Kapolsek Cipatat, Kompol Asep Nandang mengatakan aksi pencurian tersebut berhasil digagalkan oleh anggota Polsek Cipatat yang tengah berpatroli. Karena pelaku berusaha melarikan diri, petugas pun melakukan tindakan tegas dan terukur dan pelaku AA pun tersungkur. Pengemudi tersebut akhirnya turun dari motor dan melakukan upaya pencurian terhadap kendaraan roda 2 yang mana kendaraan roda 2 tersebut sudah dijebol menggunakan kunci T atau menggunakan asag. Atas berdasarkan hasil tersebut, anggota kami dengan respek langsung untuk menangkap dari kedua pelaku tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa 2 unit motor dan 1 kunci astag. Pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Sementara rekan kini masuk DPO dan tengah dalam pengejaran petugas Polsek Cipatat.